Bagaimana proyek waduk ini didukung oleh pemerintah daerah memang wajib. Rencana pemerintah Provinsi Gorontalo untuk melanjutkan pembangunan waduk Boneulu yang dulunya dikenal dengan waduk Dumbaya Bulan mendapat dukungan dari Wakil Ketua DPRD Keupatan Bone Bolangu, Zainuddin Pedro Bau. Menurutnya program strategis nasional tersebut seharusnya mendapat dukungan dari pemerintah daerah. Pedro Bau mengatakan pembangunan waduk Boneulu bisa menjadi solusi persoalan banjir yang sering terjadi akibat luapan air sungai Bone dan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat banyak. Ini kan menjadi program kebijakan nasional pemerintah pusat. Nah pemerintah pusat ini kan pemerintah daerah ini baik dia pemerintah Kabupaten Bone Bolangu dan pemerintah Provinsi Gorontalo adalah bagian dari pemerintah pusat. Sehingga waduk Boneulu ini memang sudah harus didukung secara maksimal baik itu oleh pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolangu dan pemerintah Provinsi Gorontalo. Apalagi kan memang kalau kita melihat memang sekarang sudah berkali-kali banjir dan banjir ini bukan lagi banjir biaya sudah banjir bandang dan sebagainya. Rembesan-rembesannya sudah masuk ke segala lini. Nah solusinya adalah memang itu tadi. Sehingga kalau ditanya bagaimana proyek waduk ini didukung oleh pemerintah daerah yang memang wajib harus kita dukung karena memang ini terkait dengan kebutuhan rakyat dan kemudian ini sudah menjadi bagian dari program strategis oleh pemerintah pusat. Pembangunan waduk Boneulu yang direncanakan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo sempat terhenti dengan alasan adanya penolakan dari masyarakat. Namun belakangan di lokasi yang awalnya direncanakan untuk pembangunan waduk sudah berdiri pembangkit listrik tenaga mikrohidro.